Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa peduli demokrasi berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung, Kamis Siang. Mahasiswa mendesak Pemprov Jabat menolak gerakan makar hilafah deklarasi 2019 ganti presiden yang dinilai belum waktunya dan dapat memicu konflik antar anak bangsa. Penolakan deklarasi tagar 2019 ganti presiden terus bergulir di sejumlah daerah di tanah air tak terkecuali di kota Bandung, Kamis Siang puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa peduli demokrasi berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Bandung. Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menolak gerakan makar hilafah 2019 ganti presiden di wilayah Jawa Barat. Mahasiswa menilai deklarasi 2019 ganti presiden belum waktunya dan dapat memicu konflik antar anak bangsa. Deklarasi 2019 ganti presiden yang gencar dilakukan belakangan ini merupakan salah satu perilaku kemunduran demokrasi di tanah air karena Pesta Demokrasi Pilpres baru akan dilaksanakan tahun depan. Sangat gerakan komisi Indonesia yang melakukan sistem demokrasi terakhir. Ternyata padahal kita kemunduran demokrasi yang telah sempat kita dilakukan bersama bahwa saya di media sedang guncar-guncar. Hashtag 2019 ganti presiden itu sangat gerakan yang sangat memecah belak bangsa. Sehingga dapat mempercah belak masyarakat. Terjadi pepecahan horizontal di masyarakat. Selain itu mahasiswa pun meminta petugas kepolisian tidak memberi izin pelaksanaan deklarasi 2019 ganti presiden di Jawa Barat. Mahasiswa pun akan mengawal kondusivitas Jawa Barat dari isu-isu politik yang dapat memecah belakang negara kesatuan Republik Indonesia.